Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Milanko Yaji, dosen Produs Sarjana Gisi di Kespandirato Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan RPS Pembelajaran. Izinkan saya untuk share screen. Berikut adalah data diri saya. Saya merupakan dosen dengan home base Produs Sarjana Gisi. Telah menjadi dosen tetap sejak Oktober 2018 dan mendapatkan asisten ahli serta in passing di tahun 2019. Ada berbagai macam mata kuliah yang saya kelola di Produs Sarjana Gisi Sekolah Dunggi Ilmu Kesehatan Pandirato Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah Strategi belajar, ilmu bahan makanan lanjut, dietetik penyakit degeneratif, dietetik penyakit infeksi dan defisiensi, pelayanan gisi klinik dan dietetik. Untuk hari ini, saya akan mencoba untuk memaparkan RPS mata kuliah dietetik penyakit degeneratif. Mata kuliah dietetik penyakit degeneratif ditudukan untuk mahasiswa Produs Sarjana Gisi semester 7. Untuk pemaparan hari ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan sesuai dengan konsep delivery, interaction, dan assessment yang terdiri dari perencanaan, capaian, materi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Untuk semua berkas di dalam mata kuliah, dietetik penyakit degeneratif telah tersedia di kanal e-learning seperti yang tercantum di dalam layar. Apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan format standar stikers pandirati Yogyakarta. Dietetik penyakit degeneratif merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang penanganan suatu penyakit degeneratif dengan menggunakan perdekatan nutrition care proses atau proses asuhan gisi yang terstandar yang meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi gisi untuk mendukung penyembuhan pasien. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa semester 7 akan menjalani 2 SKS teori dan 1 SKS praktik laboratorium. Kegiatan teori maupun praktik laboratorium akan diambil oleh berbagai dosen dengan koordinator saya sendiri, Dian Yulantos Piadzi, yang akan dibantu oleh Ibu Maria Dora, Sarjana Gisi Register Dietit Shep, serta Ibu Yassinta Purna Wijayanti, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Pertanian. Untuk mengikuti mata kuliah dietetik penyakit degeneratif, mahasiswa semester 7 produs Sarjana Gisi, perlu, harus, mengikuti dan sudah lulus untuk mata kuliah-mata kuliah perakseran di semester sebelumnya, antara lain, fisiologi lanjut, imunologi, metabolisme jadisi makro dan mikro, patofisiologi penyakit degeneratif, interaksi obat dan makanan, serta mata kuliah, proses asuhan uisi. Capaian pembelajaran mata kuliah, dietetik penyakit degeneratif ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkorelasikan berbagai macam penyakit degeneratif, seperti diabetes mellitus, penyakit kardiofaskuler, penyakit ginjal, kanker, kondisi stres metabolik, dan prepaks kabelga, penyakit radang sendi, serta penyakit kritis. Setelah mereka mengkorelasikan aneka macam penyakit degeneratif tadi, mahasiswa mampu mengkreasikan aneka standar makanan khusus sesuai dengan penyakit-penyakit tersebut. Ini adalah bagan proses mata kuliah dietetik penyakit degeneratif, di mana sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mereka telah memiliki basic knowledge berupa pencapaian kompetensi di berbagai macam mata kuliah prasyarat di semester sebelumnya. Mereka akan menjalani kelas teori tentang proses asuhan kisi terstandar di berbagai macam penyakit degeneratif. Setelah itu, dengan menggunakan modul praktikum dan fasilitator, mahasiswa diajak untuk dapat mampu mengformulasikan dan mengkreasikan standar menu diet untuk aneka macam penyakit degeneratif tersebut. Setelah mengikuti kelas teori, setelah mengikuti kelas praktikum, diharapkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini dapat dicapai oleh mahasiswa semester 7. Proses pembelajaran di mata kuliah ini terdiri dari dua metode untuk kelas teori dan untuk kelas praktikum. Untuk kelas teori tersendiri, terdiri dari dua, untuk asinkron dan sinkronus, mengingat mahasiswa semester 7 hingga hari ini belum bisa menjalani kegiatan perkuliahan secara langsung di kampus. Sehingga mereka dapat melakukan secara asinkron di rumah masing-masing secara mandiri karena dosen sudah mengupload semua berkas termasuk jurnal ataupun paper yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang dapat diakses di kanal e-learning. Setelah perkuliahan berlangsung, dosen juga akan mengupload rekaman pembelajaran tadi di sosial media sehingga mahasiswa bisa memutarnya kembali, mempelajarinya kembali secara mandiri. Kelas sinkronus di mata kuliah dan detik penyakit dan dengeratif ini dilakukan menggunakan media Zoom serta menggunakan media WhatsApp group selain media kanal e-learning yang disediakan. di dalam proses penyampaian kelas teori, dosen dan mahasiswa saling berkolaborasi menggunakan metode brainstorming. Mereka juga belajar untuk discovery learning karena akan diberikan aneka macam kasus. Mereka juga sudah dikelompokkan di dalam tim sejak awal perkuliahan dan nanti ketika praktikum. mereka di dalam perkuliahan akan mendemonstrasikan proses asuhan gisi sesuai dengan penyakit yang diberikan kepada mereka, kasus-kasus penyakit yang diberikan dengan bantuan fasilitator. Setelah kelas teori diberlangsung, mahasiswa akan menjalani kelas praktikum dengan memformulasikan penuh diet sesuai dengan kasus penyakit yang dibagikan. Tentu akan dibantu dengan fasilitator. Setelah memformulasikan menu diet, mahasiswa akan mengkreasikan memasak menu dietnya secara langsung di rumah masing-masing. Nah, di sini dosen akan melakukan evaluasi dengan berdiskusi menggunakan Zoom maupun WhatsApp group melakukan penilaian secara langsung dari hasil yang sudah dipraktikan oleh mahasiswa. Untuk menu makanan karena kami tidak bisa menilai rasa, aroma, dari makanan yang dikreasikan oleh mahasiswa, maka kami mengajak keluarga dari mahasiswa untuk memberikan penilaian. Menurut mereka rasa, cita rasa, aroma, seperti apa. Nah, secara visual, dosen akan menilainya dengan media maupun WhatsApp group. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan mata kuliah dan detik penyakit degeneratif. Di sini adalah e-learning di mana dosen maupun mahasiswa saling berbagi informasi mengenai jepal, modul praktikum, rencana pembelajaran semester, rakaman mata kuliah, dan aneka macam jurnal sesuai dengan kelas sesi-sesi penyakit seperti penyakit diabetes melitus, penyakit coroner, penyakit ginjal, dan yang lain. Selain menggunakan media e-learning, dosen diproduksi untuk mata kuliah penyakit degeneratif juga menggunakan media WhatsApp group. Jika sewaktu-waktu mahasiswa membutuhkan diskusi, namun sinyal jaringan ada kendala, sehingga mereka dapat menggunakan media ini. Setelah proses perkuliahan berlangsung, dosen juga mengampirkan rekaman pembelajaran kelas teori di sosial media, maupun interaksi ketika case-based learning juga di sosial media, sehingga mahasiswa dapat kembali mengikuti perkuliahan semisal jika mereka terkendala sinyal, sehingga bisa kembali mengikuti kelas yang mungkin mereka tertinggal. Berikut adalah modul praktikum, yang untuk saat ini memang masih tersedia secara soft file, karena mahasiswa belum bisa datang ke kampus, sehingga kami belum bisa memberikan modul praktikum ini secara hard copy. Di dalam modul ini, mahasiswa dapat melihat contoh kasus dan bagaimana penyelesaiannya. Nanti ketika dosen memberikan kasus yang lain, mahasiswa dapat mengacu berdasarkan prosedur di dalam modul praktikum ini. Berikut adalah evaluasi di mata kuliah DTT penyakit degeneratif yang berdiri dari Sumatif untuk kelas teori dan penugasannya, serta penilaian dari laporan praktikum dan presentasi laporan kasus untuk sesi praktik yang mereka lakukan. Di stikers banderapi untuk mata kuliah DTT penyakit degeneratif, kami juga melakukan penilaian soft skill dengan menggunakan pendekatan eye care. Penilaian eye care ini dilakukan oleh dosen secara langsung juga oleh peer, sehingga ketika mereka berdinamika di dalam kelopok, mereka bisa menilai sesama rekan mereka. Ini adalah sekian referensi yang kami gunakan di mata kuliah DTT penyakit degeneratif. Ada berbagai macam referensi baik dari publikasi pemerintah, kementerian, maupun organisasi profesi. kami juga melampirkan beberapa karya penelitian saya yang sudah termuah di jurnal yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk membantu di dalam proses pembelajaran kelas teori maupun kelas praktikum. Dengan referensi evidence-based practice, mahasiswa dapat memahami lebih lanjut semisal ketika mereka belajar mengenai penyakit diabetes, penyakit jantung koroner atau penyakit hiperkolesterol mereka dapat menggunakan publikasi yang tersebut. Jurnal publikasi ini sudah di-upload di kanal e-learning sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya sewaktu. Berikut adalah jadwal mata kuliah yang telah disusun oleh koordinator mata kuliah yaitu saya sendiri dan mahasiswa dapat mengikuti perkulian ini dari sesi teori ada 14 kali sesi teori dua kali ujian dan disini ada sekitar 16 kali sesi praktikum yang akan diapu juga oleh teman-teman fasilitator di mata kuliah ini. Demikian pemahaman dari saya untuk RPS pembelajaran mata kuliah dietetik penyakit degeneratif semoga dengan pemahaman ini bisa memberikan gambaran tentang aktivitas perancanaan pelaksanaan serta evaluasi untuk mata kuliah dietetik penyakit degeneratif. Terima kasih sekali semoga sehat untuk kita semuanya salam sejahtera selamat pagi.